Pemirsa penolakan terhadap kebijakan penetapan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu, PBJT khususnya jasa hiburan sebesar 40% terus bergulir di Bali, khususnya di Badung. Kabupaten yang merupakan barometer pariwisata itu sangat terdampak dengan kebijakan tersebut. Ketua PHRI Badung Igusti Agung Urah Rai Suryawijaya saat ditemui di Hotel Cita Dines mengatakan menolak keras kebijakan tersebut. Menurutnya kebijakan menaikkan pajak di tengah kondisi pariwisata yang baru berangsur pulih pajak COVID-19 bukan kebijakan yang tepat. Pemerintah jangan berburu di kebun binatang karena kebijakan ini jelas mematikan usaha yang baru saja pulih. Menurutnya pihaknya selaku perwakilan pengusaha akan mengajukan judicial review kembali terhadap regulasi tersebut. Kenaikan tarif pajak di sektor hiburan menjadi 40% berbanding terbalik dengan negara Thailand yang menurunkan tarif pajak menjadi 5%. Nasib pariwisata Bali tidak seindah kontribusinya. Negara lain seperti Thailand yang justru menurunkan pajak hiburan 5%, Indonesia justru menaikkan pajak. Raih Suryawijaya menilai pajak hiburan idealnya ditetapkan 12% hingga 15%. Angka ini sesuai dengan kondisi pariwisata Bali yang baru mulai pulih dari COVID-19. Parwate Bali Post melaporkan.